Sekte teratai putih jilid 10. Aoyang Hao bangun pagi dengan wajah pucat dan sikap lesu, sehingga Liu Yook bertanya, kenapa dengan dirimu, Ah Hao? Apakah sakit? Aoyang Hao cuma menggeleng. Ia tidak sakit, hanya semalam tidurnya sangat gelalisah sebab didatangi mimpi-mimpi yang menakutkan. Dan sekarang ketika ia bangun, ia merasa bagian belakang kepalanya berdenyut-denyut. Liu Yook lalu berkata dengan penuh kasih sayang, jangan mengingkari keadaan tubuhmu, Ah Hao, itu tidak baik. Kalau sakit, bilang saja kepada Paman, pasti Paman akan menunda keberangkatannya. Paman bukanlah seorang yang tidak mau tahu akan keadaan keponakannya sendiri. Aoyang Hao tidak menjawab, terlalu malas menggerakkan bibirnya untuk menerangkan panjang lebar. Ia hanya menarik selimutnya ke atas sampai sebatas leher. Kalau begitu, biarlah aku bicara kepada Paman, kata Liu Yook. Terpincang-pincang ia keluar dari kamar itu. Cahaya matahari pagi sudah menimpa pucuk-pucuk genteng penginapan di tengah-tengah kota Honking itu. Orang-orang di penginapan yang akan melanjutkan perjalanan hari itu, sudah melakukan segala persiapannya. Pegawai-pegawai penginapan jadi sibuk menjalankan perintah-perintah mereka. Ada yang minta makanan, ada yang minta air hangat, minta agar kuda tunggangannya dipasangi pelana dan sebagainya. Para pelayan menjalankannya dengan senang hati demi membayangkan tip yang bekal diterimanya. Liu Yook mengetuk pintu kamar Pamannya yang bersebelahan dengan kamar yang ditempatinya bersama Aoyang Hao. Pamannya membukakan pintu, wajahnya nampak bercahaya dan segar. Kenapa, Ayok? Paman, Aho kelihatannya sakit. Alis sebun beng berkerut. Kenapa? Apakah semalam dia pulang larut? Atau kebanyakan minum arak? Tidak, Paman. Ketika berbicara denganku, mulutnya tidak berbau arak. Atau berkelai? Kelihatannya juga tidak. Mukanya mulus, tidak ada bekas-bekas pukulan. Ah, ada-ada saja anak itu. Perjalanan kita ke hang yang jadi terhambat di kota ini, gerutu sebun beng. Coba aku lihat dia. Pagi itu sebenarnya sebun beng sudah membungkus bekalnya, siap-siap meninggalkan penginapan itu dan melanjutkan perjalanan. Tetapi berita tentang sakitnya Aoyang Hao itu menggoyahkan rencananya. Ketika berdiri di samping pembaringan Aoyang Hao, sebun beng bertanya, apa yang menyebabkanmu sampai seperti ini? Terhadap pamannya ini, Aoyang Hao tidak berani bersikap acuh-ta'acuh seperti terhadap Li Uyok. Jawabnya sambil tetap berbaring, barangkali aku hanya kelelahan. Paman, setelah berjalan sekian jauh. Lagi pula semalam aku sulit tidur. Kenapa? Aku hanya gelisah, Paman. Apa yang kamu gelisahkan? Tidak apa-apa, Paman. Aku hanya sulit tidur semalam. Kalau aku bisa beristirahat sehari semalam lagi di kota ini, kesehatanku akan pulih, Paman. Sebun beng menarik napas, namun kemudian mengangguk-angguk. Ya, demi pulihnya kesehatanmu. Maafkan aku, Paman. Ya, tidak apa-apa, sebun beng meletakkan telapak tangannya ke jidat Aoyang Hao, membuat Aoyang Hao tiba-tiba saja menjerit. Sebun beng kaget dan buru-buru menarik tangannya. Hi, kenapa? Aku hanya menaruh. Tanganku di jidatmu pelan-pelan, bukan memukul. Ti, tidak apa-apa, Paman. Tetapi jangan menyentuh tubuhku. Rasanya, rasanya ada. Yang menolak di dalam tubuhku. Sebun beng bertukar pandangan dengan Luwiyok, sama-sama heran akan. Penyakit aneh itu. Hanya dipegang saja kok kesakitan. Tanya sebun beng cemas, kalau begitu, penyakitmu bukan sekedar karena kelelahan, Ahou. Perlu dipanggilkan tabib. Jangan, jangan, cegah Aoyang Hao. Biarkan aku beristirahat sehari ini, Paman, dan aku akan pulih kembali. Jangan menganggap penteng penyakitmu sendiri, Ahou. Kalau penyakitmu makin parah dan sampai terjadi apa-apa, bagaimana aku harus bertanggung jawab kepada ibumu? Tidak apa-apa, Paman. Yakinlah. Beri aku kesempatan tidur, dan nanti aku akan pulih. Baiklah. Kalau nanti habis tidur penyakitmu belum hilang juga, terpaksa kita cari tabib. Aoyang Hao tidak menjawab, cuma menarik selimutnya ke atas sebagai tanda bahwa dia akan mulai tidur. Sebun beng meninggalkan kamar itu bersama Luwiyok. Di kamarnya, sebun beng mengeluarkan beberapa keping uang untuk diberikan kepada Luwiyok sambil berkata, Kita tidak tahu apa penyakit adikmu, tetapi kau bisa menjelaskan tanda-tandanya kepada si pemilik toko obat, dan mungkin gak akan tahu obatnya. Pemilik toko obat biasanya cukup tahu juga tentang macam-macam penyakit dan obatnya. Paman Luwiyok seperti hendak. Berbicara namun ragu-ragu, sehingga mengherankan pamannya. Kenapa? Apa yang mau kau katakan? Aku ragu kalau penyakit HOU adalah penyakit biasa. Kalau bukan penyakit biasa, terus penyakit apa? Mungkin penyakit bikinan orang pekelian kau. Kenapa kamu menduga begitu? Punya bukti? Bukti tidak ada, paman. Hanya semacam perasaan yang kuat saja, paman. Kalau orang lain yang berkata hanya perasaan pastilah sebun beng tidak akan terlalu menghiraukannya. Namun sekarang sebun beng sudah mengenal betapa istimewanya keponakannya yang satu ini. Keistimewaan yang bahkan sering tidak diketahui oleh Luwiyok sendiri, sedang orang lain yang mengetahuinya pun hanya sekedar mengetahui tetapi tidak akan bisa menjelaskan apa, kenapa dan bagaimananya. Karena itu sebun beng mengangguk-angguk mendengar perkataan Luwiyok itu. Katanya, kemungkinan besar begitu. Kota Hongking ini tidak jauh lagi dari Hang Yang, tempat kegiatan rahasia kaum pekelian kau. Mungkin juga mereka sudah tahu siapa kita dan maksud kedatangan kita, dan mereka melakukan penyambutan lebih dulu. Paman, siapa orang aneh yang kemarin berbicara dengan paman di dekat penjual buah-buahan di dermaga itu? Aku tidak pasti. Namun aku menduga dialah Kim Molong, Serigala Bulu Emas, Mohawwe, tokoh nomor satu pekelian kau saat ini. Jadi bagaimana sekarang, paman? Kita belikan obat untuk AHO atau tidak? Baiklah. Kita cobakan kepada AHO, siapa tahu dugaan kita tentang kejahilan orang pekelian kau itu keliru, dan AHO hanyalah sakit biasa. Terangkan gejala-gejalanya kepada si pemilik toko obat, tetapi tidak usah dibumbu-bumbui cerita tentang pekelian kau. Baik, paman. Dengan langkahnya yang terpincang-pincang, Li Uyok pun keluar dari penginapan itu, langsung ke toko obat, dan cepat-cepat pulang kembali. Apa kata si pemilik toko obat? Dia tertawa dan berkata AHO hanya kelelahan. Dia berikan obat penambah tenaga yang dibuat dari Jinsom, itu saja. Katanya obat. Ini kualitasnya nomor satu dalam jarak seratus li dari seluruh Honking ini. Sebum Beng tertawa, omongan tukang obat di mana-mana sama. Selalu mengaku nomor satu. Li Uyok pun tertawa. Lalu bagaimana dengan obat ini? Cobalah diseduh menurut petunjuk dan suruh Aoyang HOU minum. Li Uyok lalu minta air panas dan peralatan lain ke dapur penginapan dan menyeduh obat itu semangkuk buat adiknya. Mangkuk berisi seduhan panas itu dibawanya perlahan-lahan ke kamara Aoyang HOU sambil ditiup-tiup permukaannya agar agak dingin. Ternyata Aoyang HOU tidak benar-benar tidur. Ia nampak gelisah, jidatnya berkeringat. Adik HOU, coba minum dulu obatnya kata. Li Uyok. Ternyata Aoyang HOU memang tidak tidur. Suara Li Uyok yang lirik itu membuatnya bangun, lalu duduk dan mengusap sendiri keringat di jidatnya. Ketika Li Uyok menyodorkan mangkuk obat, Aoyang HOU langsung menenggaknya tanpa banyak bicara, ada sepercik rasa terima kasih terpancar di matanya. Terpercik ke arah Li Uyok. Obat apa ini tanyanya? Untuk menyembuhkan badan. Mungkin kau kelelahan. Aku tidak sakit sebenarnya, kak. Jarang sekali Aoyang HOU memanggil. Li Uyok dengan sebutan kak seperti itu. Kini sebutan itu membuat Li Uyok tersenyum, matanya berbinar. Syukurlah. Kamu harus katakan kepada dirimu sendiri aku tidak sakit, aku tidak sakit, aku tidak sakit begitu. Terus. Aoyang HOU tertawa, ah, kakak ada-ada saja. Namun sikap Li Uyok sangat bersungguh-sungguh. Lo, ini bukan mengada-ada. Mulut kita inilah yang mengendalikan atau mengarahkan hidup kita. Apakah mau sampai ketujuan ataukah masuk jurang di tengah jalan? Eh, kak. Kenapa? Keluarga sebutan kita ini ternyata benar-benar terkenal sampai kemana-mana, bahkan sampai ke kota Hongking yang ratusan li dari kota sesia ini lho. Melihat adiknya mulai segar dan banyak bicara, Li Uyok mengharap adiknya itu akan cepat pulih kembali, maka ia pun tidak keberatan menemaninya mengobrol. Aho, yang terkenal itu adalah Paman Sebun. Bukan kita. Paman Sebun seorang baik hati, punya menantu seorang jenderal ternama pula, maka jadi terkenal. Bukan kita. Kalau kita ini, apanya yang mau dikenal orang? Aoyang HOU mengerutkan alisnya dengan perasaan kurang senang, maksudku, Paman terkenal, tetapi aku juga terkenal. Kemarin malam aku bertemu dengan seorang pendekar persilatan, ketika dia mengetahui julukanku sebagai siau peahim, beruang putih kecil, dia amat terkejut dan mengatakan bahwa dia lama mendengar nama besarku. Lalu sikapnya sangat hormat kepadaku. Li Uyok menarik nafas. Ia sudah hafal satu persatu tabiat adik-adiknya, termasuk Aoyang HOU yang jiwanya dipenuhi cita-cita menjadi orang terkenal. Namun untuk mengecewakan adiknya, Li Uyok mengangguk-angguk saja. Kak, aku bercerita tentang keluargaku, dan orang itu agaknya juga ingin bertemu dengan kakak. Agaknya dia juga mengagumi kakak. Bagian yang ini, Aoyang HOU sebenarnya tidak suka mengatakannya kepada Li Uyok, sebab bukankah ini berarti membagi kemasyurannya dengan kakak yang sering dianggapnya punah kawan ini. Tetapi setiap memejamkan matanya, ia seolah-olah dibayang-bayangi wajah temannya yang dijumpainya kemarin malam, dengan metu yang mengancam. Kadang-kadang ia bermimpi melihat temelnya itu berubah menjadi seekor serigala besar berbulu kuning keemasan. Sepasang metu itu begitu menakutkan dan mengancam, susah dihapus dari angan-angan. Tak terduga Li Uyok menanggapinya dengan santai saja, haha, mengagumi aku? Memangnya dia pernah mencicipi telur-telur buatanku yang menurut ibu adalah paling lezat di dunia? Tanggapan santai itu membuat tahu yang HOU sebenarnya semakin tidak senang membericarakan permintaan temannya untuk bertemu Li Uyok. Namun ia tidak berani mengingkari tugasnya, ada sesuatu yang amat mengancam pada diri temannya itu, entah apa, yang memaksa AU yang HOU mau tidak mau harus meneruskan permintaan itu kepada Li Uyok. Kak, memang kakak tidak suka kemasyuran dunia persilatan, tetapi kakak suka atau tidak suka, kemasyuran itu melekat pada nama keluarga kita. Orang itu benar-benar ingin berkenalan dengan kakak. Mungkin dia sudah. AU yang HOU menghentikan kata-katanya, sebab kata-kata lanjutannya berarti menyanjung Li Uyok dan menenggelamkan nama besarnya sendiri. Dia sudah apa tanya Li Uyok? Apa boleh buat? AU yang HOU terpaksa melanjutkan kata-katanya, mungkin dia sudah mendengar peristiwa di kota Lokyang. Ketika kakak membuyarkan sihir tokoh-tokoh pek liankah semacam pek, Cho Asin, Malaikat Tular Putih, Oh Jing dan Hek HW Akwai, Siluman Gagak Hitam, Ma Opin. Padahal dua orang putra ketua HW L Yong Pang saja hampir-hampir menjadi korban ilmu gaib kedua tokoh pek liankah itu. Ternyata, mendengar sanjungan itu pun Li Uyok tenang-tenang saja. Oh, itu? Itu bukan sesuatu yang istimewa. Setiap manusia, asal kembali kepada kedudukannya sebagai wakil seng pencipta atas bumi ini, akan bisa melakukannya. Itu memang bagiannya manusia. Seluruh manusia, bukan hanya aku. Aoyang HOU belum tertarik kepada hal-hal kerohanian macam itu. Cepat-cepat dia mengembalikan alur pembicaraan ke pokok. Yang semula, ya, nyatanya hal itu mengagumkan banyak orang. Makanya orang itu ingin bertemu dengan kakak. Mungkin gak ia minta diajari oleh kakak. Ada-ada saja. Ingin diajari masak-memasa. Aoyang HOU benar-benar harus belajar bersabar kali ini. Tentunya dia ingin berguru kepada kakak tentang ilmu menaklukan ilmu-ilmu gaib pek liankau. Itu bukan ilmu, tukas Li Uyok. Itu memang anugerah yang diberikan kepada manusia, memang haksah manusia, semata-meta pemberian seng pencipta. Iya, iya, entah disebut apapun orang itu agaknya ingin mengetahuinya. Siapa namanya Molong? Bagaimana tampangnya? Rambutnya berwarna emas, pakaian warna emas. Orang yang kemarin berbicara dengan Paman di Darmaga, di depan penjual buah-buahan itu? Di bawah tatapan matu yang jernih dari Li Uyok, Aoyang Hau mengangguk. Li Uyok menarik napas dan berkata, menurut Paman, nama orang itu bukan Molong, melainkan Mohawwe. Molong hanya sebagian dari julukannya yang lengkapnya adalah Kim Molong, serigala berbulu emas. Tokoh nomor satu pek liankau saat ini. Aoyang Hau terkejut mendengarnya, punggungnya mengeluarkan keringat dingin mengingat betapa berbahayanya pengalamannya semalam. Benarkah Paman berkata begitu? Aoyang Hau tahu bahwa pertanyaannya yang minta penegasan itu sebenarnya kurang perlu. Li Uyok tidak pernah berbohong dalam hal sekecil-kecilnya. Li Uyok malahan balas bertanya, jadi teman yang kau maksud itu adalah Kim Molong Mohawwe. Aoyang Hau jadi takut kalau hal itu disampaikan kepada Pamannya, mungkin Pamannya akan marah lagi kepadanya. Kak, aku tidak tahu kalau dia adalah tokoh nomor satu pek liankau. Dia begitu ramah, omongannya menyenangkan. Jangan bilang Paman, Kak. Li Uyok mengangguk, dan di luar dugaan dia malahan berkata dengan mantap, kalau dia adalah Kim Molong Mohawwe. Baik, aku akan menemuinya. Kapan dan di mana dia ingin bertemu aku? Apa, katanya Aoyang Hau kurang yakin akan pendengarannya sendiri. Aku akan menemuinya, sesuai dengan permintaannya. Justru setelah tahu bahwa dia orang berbahaya, dia cuma orang yang hatinya gelap. Tidak akan bisa berubah kalau ada api sejati yang masuk ke hatinya. Aoyang Hau merasa dirinya seolah-olah sedang menghadapi selembar cermin cekung. Yang menampilkan bayangan terbalik tentang dirinya. Seandainya Aoyang Hau menghadapi hal yang sama, apa yang dilakukannya pastilah kebalikan dari yang dilakukan Li Uyok. Kalau yakin bahwa Molong itu hanyalah seorang pengagum keluarga sebun, pastilah Aoyang Hau dengan senang hati menemuinya untuk membuahkan diri, sebaliknya kalau dari kemarin tahu bahwa Molong ternyata adalah gembong pek liankau yang menakutkan, biarpun diseret sepuluh orang belum tentu Aoyang Hau mau berangkat karena takut. Namun Li Uyok sebaliknya, setelah tahu yang ingin menemuinya adalah Kim Molong Moha Wee, malah ingin menemuinya. Eh, di mana dan kapan aku harus menemuinya Li Uyok mengulang pertanyaannya. Benar-benar kakak ingin menemuinya ya? Ragu-ragu juga Aoyang Hau untuk menjawabnya terang-terangan. Ia kadang-kadang memang merasa malu punya kakak. Seorang cacat seperti Li Uyok, namun saat itu yang muncul ke permukaan justru perasaan yang lain, yang meskipun jarang muncul namun tersimpan juga di dalam hati. Perasaan antara dua orang bersaudara, biarpun cuma seibu berlainan ayah. Kalau membayangkan betapa Li Uyok tidak pernah bersalah kepadanya meskipun sering dihina, betapa perhatiannya kepada seluruh keluarga, Aoyang N.O. merasa berat hati juga kalau Li Uyok menemui Moha Wee hanya sebagai ular mencari gebuk. Beberapa saat ia bungkam. Sampai ia geragapan ketika Li Uyok menepuk bundaknya, Hi, kau dulu menjawab pertanyaanku. Kapan dan di mana aku harus menemui dia? Tiba-tiba Aoyang H.O. mengertakan gigi. Tidak, aku tidak akan menjawab. Kakak tidak boleh menemui dia. Loh, bagaimana kamu ini? Tadi mengajak aku menemui dia, sekarang malah menghalangi aku menemui dia. Karena tadi aku belum tahu kalau dia tokoh pekelian kau. Kalau sekarang aku sudah tahu dia tokoh pekelian kau dan tetap membiarkan kakak menemuinya, berarti aku mencelakakan kakak. Hati Li Uyok tersentuh mendengar ketulusan kata-kata adiknya itu, berbeda benar dengan kalau sedang berlagak pendekar ulung yang tidak lebih topeng belaka. Aku punya perlindungan yang tidak bisa ditembus siapapun, kecuali kalau aku keluar sendiri dari perlindungan itu, kata Li Uyok. Nah, kapan dan di mana? Kenapa tidak kakak biarkan saja orang itu? Jangan begitu, setiap manusia di muka bumi ini bersaudara, berasal dari satu nenek moyang. Aku wajib mencoba menyelamatkan Kim Molong Mohawai dari kejatuhan harkatnya sebagai manusia, dari belitan kejam ilmu-ilmu. Setanya, kakak mau menginjankan aku ikut. Kalau biasanya Auyang Haou malu berjalan bersama-sama dengan Li Uyok, kali ini justru minta diajak. Li Uyok mengangguk. Baik. Aku katakan. Dia ingin menemui kita nanti malam di sebuah warung di dekat germaga. Jadi di luar kota? Benar. Dan ada satu hal lagi yang dia ingini. Apa? Auyang Haou ragu-ragu. Ia tahu betapa sayangnya kakak dirinya itu kepada kitab bersampul hitam yang dibacanya tiap pagi dan malam, sehingga Auyang Haou ragu-ragu apakah kakaknya akan mau kalau diminta kitab itu untuk menemui Kim Mo'i Ong Mohawai. Auyang Haou sering mendengar cerita-cerita di rimba persilatan, bahwa kadang-kadang sebuah kitab diperebutkan dan dipertahankan dengan mengorbankan banyak jiwa di antara kelompok-kelompok persilatan yang memperebutkannya. Apakah kitab Li Uyok juga kitab seperti itu, yang akan dipertahankan mati-matian? Kenapa ragu-ragu, Auyang Haou? Kak orang itu, orang itu, mohonnya maafkan kelancangan ku T.I.A. bercerita kepadanya bahwa kakak punya kitab yang selalu dibaca bakal, entah kenapa dia tertarik sekali, dan minta kalau kakak mau menemuinya, agar kakak membawa kitab itu. Sama sekali di luar dugaan Auyang Haou, ketika Li Uyok menjawab begitu ringan, Aou, bagus. Aku akan membawanya. Makin banyak orang suka membaca itu dan memperaktekannya, akan makin tenteramlah dunia ini. Makin sedikit orang yang suka bertengkar, dan akhirnya akan lenyap, orang akan hidup damai dengan sesama manusia, dengan alam, dengan sesama mahluk. Bagus, bagus. Aku akan membawa kitab itu. Kalau dia memintanya, kak. Bukankah kakak menyayangi kitab itu? Kalau dia minta untuk dipelajari dan dipraktekan, aku akan memberikannya dengan senang hati. Kalau aku sendiri ingin membaca, aku akan menumpang bakal pada kitab kepunyaan Paman Sebun. Sama saja. Baiklah, kalau begitu, nanti malam kita ke sana. Sekarang beristirahatlah dulu. Ketika malam tiba, Li Uyok dan Aoyang H.O.U pun bersiap-siap. Apakah Paman perlu diberitahu? Tanya Aoyang H.O.U lirih, karena kamar yang ditempati Pamannya tepat bersebelahan dengan kamarnya. Sahut Li Uyok, Pamanlah yang bertanggung jawab kepada ibu dalam hal keselamatan kita berdua, Jadi Paman harus mengetahui kepergian kita. Kita katakan saja, kita akan menemui seorang teman, tidak perlu dikatakan bahwa kita akan menemui seorang tokoh pekelian kau, sebab kalau diketahuinya pasti kita akan dilarang pergi. Baik. Eh, bagaimana kalau kakak saja yang berbicara kepada Paman? Baiklah. Li Uyok tahu, saat malam yang hening seperti itu, Paman pasti sedang tenggelam dalam kehusyukannya membaca kitab bersampul kitam itu. Diam-diam Li Uyok senang juga. Ia berharap semua anggota keluarga akan suka kitab itu. Kelak, lah mendekati pintu yang tertutup itu dan mengetuknya pelan-pelan. Siapa suara dari dalam? Aku, Paman. Li Uyok, O, masuklah. Ketika Li Uyok mendorong pintu, apa yang sudah diduganya itu tepat? Pamannya sedang memelototi halaman-halaman buku yang dipegangnya itu dengan sorot metu yang bersinar-sinar bahagia, mirip sorot meta orang kehasan di tengah gurun melihat pancaran air yang segar, lah mengangkat wajahnya ketika Li Uyok melangkah masuk. Ada apa? Aku dan AHO akan keluar sebentar, Paman. Kemana? Menjumpai seseorang yang ingin meminjam kitab ini, sahut Li Uyok sambil mengeluarkan kitab dari bajunya. Kitab yang sama dengan kitab yang sedang dibaca sebunbeng. Siapa? Seorang sahabat. Waktu menjawab ini, Li Uyok tidak merasa sedang berbohong, sebab buat dia memang semua manusia di muka bumi adalah sahabat. Bersama AHO, apakah HHOU sudah sembuh? AHO tidak sakit, Paman, hanya kelelahan. Dan malam ini ia sudah segar kembali dan ingin berjalan-jalan. Sebunbeng merasa berbahagia melihat kedua keponakannya itu akan berjalan-jalan bersama-sama. Tadinya dia agak prihatin melihat sikap AHO yang selalu meremahkan Li Uyok, kini agaknya sikap itu sudah berubah sedikit. Baiklah. Pergilah. Tetapi jangan terlalu malam kembalinya, jangan sampai besok pagi. Kelelahan lagi. Perjalanan kita ini jadi tertunda-tunda terus. Baiklah, Paman. Tidak lama kemudian, Li Uyok dan Aoyang HOU sudah berada di jalanan kota Hongking yang diterangi lampion-lampion di depan rumah-rumah besar. Mereka langsung melangkah menuju pusat kehidupan malam di kota itu, bukan di dalam kota, namun justru di luar kota, di dekat Jemaga. Seperti kemarin malamnya, tempat itu ramai dengan berbagai ragam manusia. Dan kalau sudah di tempat ini, tak biat jelek Aoyang HOU kumat kembali. Ia malu kalau sudah berdandan sebagai pendekar yang lengkap dengan caping, mantel dan pedangnya, harus berjalan bersama Li Uyok yang berdandan amat sederhana dan kakinya cacat. Kak, aku akan berjalan mendahului kakak. Di warung tempat aku masuk, kakak juga masuk tetapi carilah meja yang berbeda. Tanpa dijelaskan pun Li Uyok sudah tahu isi hati adiknya, namun ia tidak marah karena berusaha memaklumi isi hati adik-adik tirinya, ketiga-tiganya. Sementara itu, Kim Molong Mohawai sudah menunggu di tempat yang tersembunyi, dan sudah melihat Tau Yang HOU melangkah sendirian di antara orang-orang yang berlalu lalang. Melihat Tau Yang HOU melangkah sendirian saja, Mohawai sudah bangkit kegusarannya, menyangka Tau Yang HOU mengingkari janji. Namun ketika melihat sosok yang berjalan terpincah-pincah beberapa langkah di belakang Tau Yang HOU, kegusaran Mohawai pun terdah. Bagus! Malam ini aku akan mencoba menyingkap rahasia ilmu keluarga Sebon yang sudah beberapa kali menggagalkan serangan ilmu gaib. Kupikir Mohawai. Mohawai menunggu beberapa saat, sampai melihat Tau Yang HOU masuk dan duduk di warung yang kemarin malam. Pelayan warung tergopoh-gopoh meladangi seng pendekar. Kemudian Liu Yook juga masuk ke warung yang sama, duduk tidak semeja dengan Tau Yang HOU. Melainkan di meja sebelahnya. Terhadap Liu Yook, si tukang warung bersikap memandang enteng. Mohawai tersenyum melihatnya dari seberang jalan. Lebih dulu dia menoleh ke kiri kanan, lalu mulai melangkah menyeberangi jalan. Namun matanya terbelalak, langkahnya dibatalkan, di dalam warung itu nampak seseorang yang tidak diharapkan hadir di tempat itu. Orang itu duduk semeja dengan Liu Yook. Orang itu adalah Sebon Beng. Entah kapan dia duduk di situ, baru saja Mohawai menoleh ke tempat lain Tau-tau Sebon Beng sudah muncul di dekat Liu Yook. Keberhasilan rencana Mohawai pun terancam. Setan alas Sebon Beng itu geram Mohawai yang terpaksa kembali berlindung dan mengawasi dari seberang jalan. Setan alas pula si pembual yang sok pendekar itu, rupanya dia membocorkan rencananya kepada pamannya. Sehingga berdebah Sebon itu ikut campur. Beberapa saat Mohawai masih memperhatikan Sebon Beng, Aoyang Hao dan Liu Yook dari tempat persembunyiannya. Meskipun kemarahannya serasa membakar dada, namun otaknya masih juga bisa menangkap setiap kejanggalan dari apa yang dilihatnya di dalam warung itu. Dia melihat Aoyang Hao duduk dengan angkuh seperti biasanya, tetapi anehnya, seangkuh-angkunya Aoyang Hao, Mohawai yakin bahwa Aoyang Hao sudah memperhatikan hubungan antara paman dan keponakan-keponakan itu selama beberapa hari selama satu kapal. Namun yang dilihatnya kini, Aoyang Hao bersikap angkuh dan menganggap pamannya sendiri yang berada di dekatnya itu seolah-olah tidak ada. Ternyata sikap Liu Yook, juga si tukang warung dan lain-lainnya juga sama, mereka bersikap seolah-olah Sebon Beng tidak ada di tempat itu. Mohawai mengeram dalam hati, permainan gila macam apa yang sedang dimainkan oleh orang-orang itu. Mendadak pikiran muncul di benak Mohawai, Ah, kalau tiga orang ini berada di sini semuanya, bukankah kamar-kamar penginapan mereka kosong? Inilah kesempatan untuk sepuas-puasnya menggeledah kamar mereka dan menyingkap rahasia ilmu mereka. Yakin akan sempurnanya gagasan itu, Mohawai segera melaksanakannya tanpa pikir panjang. Ia justru meninggalkan tempat itu, menuju penginapan tempat Sebon Beng bermalam di kota Han King. Tempat itu sudah diketahuinya, sebab selama ini Mohawai tidak tanggung-tanggung menyelidiki setiap gerak-gerik incarannya. Tiba di penginapan itu, tentu saja dia tidak masuk dari depan dan mendaftar kepada pengurus penginapan, melainkan memutar ke belakang penginapan, sebuah tempat yang gelap. Ia tidak langsung melompati tembok belakang penginapan itu, melainkan duduk bersila, menyiapkan salah satu ilmu gaibnya untuk mengamankan tindakannya. Ia keluarkan selembar hu dan sebuah bendera segitiga. Kecil berwarna hitam yang di kalangan pelian kau disebut Hek Hun Ki, bendera mega hitam, salah satu peralatan gaib mereka. Hu atau kertas jimat itu dijepit dengan telunjuk dan jari tengah, dengan metu, terpejam sambil mulutnya berkomat kamit. Ketika ia goyangkan kertas kuning itu, mendadak kertas itu menyala tanpa diberi api, lalu ditebarkan abunya. Kemudian bendera Hek Hun Ki diangkat dan digoyang-goyang keempat penjuru sambil tetap membaca mantra. Udara yang cerah mendadak ditutupi mendung, angin berjangkit keras dan dingin sehingga pasir berterbangan. Mohawe terus membaca mantra. Sementara orang-orang di dalam penginapan itu, bahkan sekitarnya, mulai terkena akibat serangan gaib Mohawe itu. Mereka diserang kantuk luar biasa, dan mulai bertumbangan tidur di sembarang tempat. Bahkan ada yang sedang berada di kandang kuda. Untung tidak ada yang sedang di pinggir sumur. Dengkur keras terdengar di seluruh sudut penginapan itu. Mohawe menyimpan kembali benderanya dan bangkit. Angin berhenti bertiup. Udara normal kembali, hanya saja orang-orang di seluruh rumah penginapan tersebut telah tidur pulas semuanya. Dengan berani Mohawe melompati langsung tembok penginapan itu, melangkah santai tanpa sembunyi-sembunyi di halaman belakang rumah penginapan itu, sekali-kali melangkai tubuh para pegawai penginapan yang bergeletakan tidur. Mohawe bahkan melangkah langsung ke kamar sebun bank yang sudah diketahuinya, dan tanpa takut-takut dia mendorong pintunya sehingga terbuka. Buat apa takut, sebab tadi dilihatnya sebun bank sedang berada di warung arak di dekat dermaga? Kamar ini pasti kosong, demikian perkiraan Mohawe. Namun alangkah kagetnya ia ketika melihat di dalam kamarnya sebun bank tengah membaca dengan penerangan sebatang lilin. Mohawe berkeringat dingin, lalu yang duduk di warung di dekat dermaga yang menyebabkan ia Tidak berani bertindak tadi, siapa? Yang membuatnya lebih kaget, ialah karena sebun bank sama sekali tidak terpengaruh oleh ilmu sirapnya tadi. Sebun bank mengangkat matanya dari halaman-halaman kitabnya, menatap tajam Mohawe sambil pelan-pelan meletakkan kitabnya. Lalu berdiri. Mohawe seolah-olah menjadi patung di ambang pintu. Sapa sebun bank, Kim Molong Mohawe, apakah Anda sudah demikian kehilangan sopan santun sehingga masuk kamar orang di tengah malam tanpa mengetuk pintu lebih dulu? Mohawe memang sadar bahwa sebun bank sudah mengenalinya, bahkan mungkin sejak sama-sama di kapal dulu. Teguran sebun bank itu membuat Mohawe tergagap beberapa saat, akhirnya dia nekat mengemukakan dalihnya biarpun sadar bahwa dalih itu sangat mengambang dan sulit dipercaya, maaf, cuan pendekar sebun yang mulia. Aku, aku rupanya salah sasaran. Aku sebenarnya sedang mencari orang lain. Alasan yang mengada-ada, cuanmu. Jangan memperbodoh aku dengan mengatakan bahwa selama beberapa hari ini hanya kebetulan saja kita bersama-sama satu kapal, dan bertemu beberapa kali setelah turun kapal. Itu bukan kebetulan. Apalagi karena aku sedang mencari putri cuan gubernur di holem yang kau culik. Mohawe sadar, ia tidak mungkin lagi menghindari bentrokan. Ia gentar sebetulnya. Nama sebun bank terlalu besar. Bahkan setelah beberapa peristiwa ganjil di alaminya dan kegagal ilmu gaibnya beberapa kali, ia percaya kalau sebun bank juga punya ilmu yang aneh-aneh. Itu membuat Mohawe semakin gentar. Ketika sebun bank melangkah selangkah ke arahnya, Mohawe tiba-tiba melompat dari ambang pintu ke tengah-tengah halaman belakang penginapan itu, sambil mengharapkan mungkin ada setitik kesempatan untuk kabur. Tetapi baru saja sepasang kakinya menyentuh. Tanah, sebun bank juga sudah berdiri dua langkah di depannya, entah bagaimana kera bergeraknya. Sebun bank, apa maumu? Serahkan kembali nonasan peklian, puteri gubernur. Metemohawe berputar sejenak, lalu lenjawab, baiklah. Aku akan mengambilnya dan membawanya kemari. Sebun bank tertawa pendek, cuanmu, kau menganggap semua orang setolol anak kecil umur tiga tahun saja, gampang kau bohongi. Tentu saja aku tidak akan melepaskanmu kali ini, sampai anak buahmu atau kawan-kawanmu dalang dengan membawa nonasan dalam keadaan selamat. Maksudmu, aku menjadi tawanan tidak ada jalan lain. Sebun bank, kau menyudutkan aku tepat. Aku menyudutkanmu. Mohawe melangkah mundur sambil menyilangkan sepasang lengan di depan. Tubuhnya, mulutnya mulai berkomat kamit membaca mantra. Sebun bank berkesiap, ia tahu Mohawe adalah pentolan peklian kau yang merupakan gudangnya sihir, maka melihat mulut lawannya berkomat kamit, Sebun bank langsung dapat menebak niat lawannya. Sebun bank tidak pernah mempelajari ilmu gaib dan tidak sudi bertempur dengan ilmu gaib. Ia tidak tahu menahu dengan ilmu gaib. Bahkan ia tidak akan bisa menjawab bagaimana dirinya bisa kebal terhadap serangan kantuk Mohawe, sekaligus juga bagaimana ia sekaligus berada di sebuah warung arak dekat gelmaga. Ia sendiri akan bingung kalau disuruh menjawab itu. Melihat Mohawe menyiapkan ilmu sihirnya, Sebun bank tidak memberinya kesempatan. Ia melangkah maju dengan cepat bagaikan meluncur, tinjunya menghantam ke dada lawan dengan tenaga penuh. Mohawe sadar, serangan lawannya tidak mungkin dihadapi dengan memecah perhatian. Sambil membaca mantra, terpaksa ia melompat mundur lagi, mencari jarak lagi. Namun Sebun bank tidak mau mengulangi pengalaman pahit si kembar Tong Sanhang dan Tong Heilong ketika, menghadapi gembong-gembong pekelian Kau Dilok yang juga pengalamannya sendiri ketika melawan empat manusia jadi jadian yang ternyata hanyalah boneka-boneka rumput belaka. Itulah sebabnya dia memburu dengan rapat, gelombang pukulannya begitu rapat mengepung dan menekan dengan dasyat. Dan Mohawe benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk melawan dengan lilmu gaibnya. Dengan demikian, di halaman belakang rumah penginapan itu pun terjadilah pertempuran yang normal. Artinya pertempuran yang benar-benar mengandalkan kerasnya tulang, liatnya kulit, tajamnya matu dalam mengamati gerak lawan, panjangnya napas dan juga ancernya otak mengatur siasat dan menanggulangi siasat lawan. Ternyata dalam pertempuran normal pun Kim Molong bukan lawan yang lemahlah orang nomor satu di pekelian Kau. Memang ia kurang giat melatih ilmu silatnya sebab lebih menaruh harapan terhadap ilmu gaib, namun bukan berarti silatnya lemah. Dalam belasan gebrak pertama, Sebun Beng menaksir bahwa kalau yang menghadapi Kim Molong Mohawe anak-anak muda seperti Wan Lui atau si Kembar Sitong, anak-anak muda itu barangkali hanya bisa mengimbangi saja. Kera bertempur Mohawe juga cepat, ganas, tak kenal aturan. Bentuk serangan yang seperti apapun dihalalkan, asal ada kesempatan. Kalau ada kesempatan menggigit, ia tidak akan segan-segan menggigit. Begitu pula dengan mencakar, menginjak kaki atau meludahi mata. Sambil bertempur, dia juga sering mengeram seperti serigala, cirinya kalau sedang marah. Tetapi yang dihadapinya sekarang adalah Sebun Beng, salah seorang diri segelintir tokoh generasi tua yang masih tersisa, masih cemerlang dan masih disegani. Sebun Beng sekokoh gunung batu kalau bertahan, dan kalau balas menyerang maka serangannya sederas dan segencar gunung ambruk. Tidak mengherankan kalau Mohawe dalam waktu tidak terlalu lama sudah harus mandi keringat dan megap-megap di bawah tekanan dasyat Sebun Beng. Setiap kali Mohawe berdesis kesakitan kalau ada anggota-anggota tubuhnya yang harus berbenturan dengan tangan atau kaki Sebun Beng yang seperti lempengan-lempengan besi karena terlatihnya. Mohawe sudah berkecil hati, seandainya ia bisa menjaga tulang-tulang tubuhnya tidak sampai kena pukulan atau tendangan Sebun Beng, tetapi lengannya yang untuk menangkis selama-lama bisa patah juga. Seringkali Mohawe harus berguling-guling di tanah dalam menyelamatkan diri dari hujan serangan Sebun Beng. Maka rambut kebanggaannya yang bagaikan benang-benang emas, serta pakaiannya yang berwarna keemasan itu pun jadi kotor penuh debu. Suatu ketika, waktu deruk pukulan Sebun Beng di atas kepalanya, Mohawe merunduk dan dengan dekat menyerudukan kepalanya ke perut Sebun Beng. Hem, mulai ngawur ya dengu Sebun Beng sambil menyedot napas mengeraskan otot-otot perutnya. Serudukan Mohawe itu ternyata cukup kerasia sambil mendorongkan seluruh tubuhnya, Sebun Beng sampai terhentak mundur selangkah. Tetapi Mohawe sendiri merasa kepalanya seolah-olah menyeruduk pohon, bukan main sakitnya, sampai matanya berkunang-kunang. Belum sampai Mohawe mengatasi rasa sakit dan pusingnya, sepasang telapak tangan Sebun Beng telah menekan sepasang pundaknya, sambil membentak, menyerahlah. Mohawe mengikuti saja arah tekanan itu ke bawah, sampai pundaknya menyentuh tanah dan langsung bergulingan ke samping. Tangannya sempat meraup segenggam tanah untuk ditaburkan ke arah metu Sebun Beng. Mohawe sendiri bergulingan menjauh dan tidak langsung berdiri, melainkan duduk bersilah sambil membaca mantra-nya cepat-cepat. Sebun Beng kembali menyerbu, dan terkejut ketika melihat tampang Mohawe setelah melompat bangkit dari duduknya untuk menanggapi serangan itu. Nampak mata Mohawe bersinar kemerah-merahan, sepasang tarinya tumbuh lebih panjang, sepasang lengannya juga nampak lebih panjang dengan kuku-kuku yang panjang dan lengan serta leher berbulu keemas-emasan. Ia telah menjadi setengah manusia setengah serigala. Selagi Sebun Beng tertegun, Mohawe elah yang sekarang merangsak lebih dulu, sambil menggeram. Dan memang terasa ada peningkatan kekuatan, kecepatan dan keganasan serangannya dibanding ronde pertama tadi. Sebun Beng harus lebih berhati-hati terhadap lengan-lengan musuh yang lebih panjang dan berbulu serta berkuku itu. Benar-benar ilmu kaum siluman, geram Sebun Beng. Sebun Beng mengokohkan posisinya, lalu mulai memainkan gerak-gerak andalannya yang disebut Cui Xiang Sipat Sik, 18 Gerakan Gajah Mabuk. Ilmu yang tidak mengandalkan mantra atau kegaiban tetapi dapat dilatih secara biasa. Begitu ilmu itu keluar Sebun Beng seolah berubah menjadi seekor gajah raksasa dalam hal tenaganya. Tinju-tinjunya bergerak dalam gerak seperti belalaya atau kaki-kaki depan atau gading-gading seekor gajah, membawa tenaga yang dasyat sehingga udara berguncang. Bahkan halaman belakang rumah penginapan itu seolah-olah juga bergerak oleh injakan-injakan kaki Sebun Beng. Tetapi dalam mempraktekan ilmu kali ini, Sebun Beng merasa ada perbedaan ketika mempraktekan ilmunya saat-saat sebelumnya. Dalam praktek sebelumnya, asalkan Sebun Beng merasa layak mengeluarkan ilmunya, maka keluarlah ilmunya tanpa beban di dalam hati. Tetapi kali ini, sambil bertempur, Sebun Beng merasa ada semacam beban di hatinya, seperti Ada suara hati kecil yang menyalahkan je kenapa ia mengeluarkan ilmunya. Ilmu yang bernafaskan kekerasan, meskipun tanpa melembel gaib atau siluman dan juga sudah diselubungi dalih mempertahankan diri atau diserang lebih dulu. Suara hati itu terus menuduh dan tidak bisa dibungkam dengan berbagai jelasan. Sebun Beng jadi heran, siapa yang bersuara terus dalam jiwanya itu? Namun apapun yang bergolak dalam hati Sebun Beng sendiri, perkelahian berjalan terus. Mohawet terus menyerang dengan cakaran-cakaran ganasnya sambil menggerak-geram seperti serigala. Dan Sebun Beng belum berani mengawalkan permintaan suara hati nuraninya yang dianggapnya penuh resiko. Suara hati itu minta agar Sebun Beng mengalah saja. Sebun Beng justru memperhebat gerakannya untuk mengimbangi Mohawet yang juga semakin hebat. Suatu kali, Mohawet menubruk sambil menjulurkan dua cakarnya sekaligus. Sebun Beng mengelak ke samping, tetapi Mohawet menjejakan kaki ke tanah untuk menubruk terus dan membuat gerakan serabutan dengan kedua cakarnya. Sebun Beng tercakar pipi kanannya sehingga berdarah. Meluaplah kemarahan Sebun Beng dan lenyaplah suara hati kecilnya. Sambil membentak menggelegar, ia mengayunkan sebuah jotosan sekuat tenaga ke dada Mohawet tanpa pertimbangan apapun kecuali menggenjot dada Mohawet sekuatnya. Mohawet yang sedang dalam gerak maju dalam lontaran tubrukannya sendiri, tidak sempat mengubah arah kecondongan badannya. Dia hanya menyilangkan kedua tangannya di depan dada untuk menangkis. Namun pukulan Sebun Beng yang digerakan ledakan kemarahan itu terlalu bertenaga, tangkisan Mohawet tetap bobol, tinju Sebun Beng tetap saja mendarat di dada Mohawet meskipun kekuatannya sudah berkurang karena. Namun jotosan yang sudah tidak sepenuh tenaga itu masih mampu membuat Mohawet terkapar dan mencelat tiga langkah ke belakang, sambil menggelogokan segempal darah kental dari mulutnya. Melewati tangkisan lebih dulu. Namun jotosan yang sudah tidak sepenuh tenaga itu masih mampu membuat Mohawet terkapar dan mencelat tiga langkah ke belakang, sambil menggelogokan segempal darah kental dari mulutnya. Perlahan-lahan wujud setengah serigalanya juga pulih kewujud normalnya sebagai manusia. Sebun Beng masih panas hatinya, ia sudah siap mengayunkan tangannya untuk meringkus Mohawet hidup-hidup, tetapi dari lorong penginapan terdengarlah suara, Paman, jangan! Liu Yook muncul terpincang-pincang, diikuti Awuyang Hau. Rupanya setelah sekian lama mereka menunggu Mohawet tetapi Mohawet tidak muncul, mereka lalu pulang ke penginapan. Tidak mereka sangka di penginapan ini malahan melihat Mohawet hampir ditangkap oleh pamannya. Sebun Beng menoleh kepada kedua keponakannya. Syukurlah kalian selamat. Liu Yook mengerutkan alisnya, kenapa Paman berkata begitu? Tentu saja kami selamat, karena kami berangkat tanpa niat untuk berkelahi atau bermusuhan dengan siapapun. Sementara itu, sambil mengusap-usap bibirnya yang berdarah, Mohawet terheran-heran melihat Liu Yook dan Awuyang Hau pulang. Sementara Liu Yook telah bertanya kepada Mohawet, Cuan Mo, Anda meminta kepada adikku untuk mengajak aku ke warung dekat dermaga itu, kenapa Anda sekarang malah berada di sini dan berkelahi dengan pamanku? Apa maksudmu? Mohawet sudah berdiri, meskipun dalam dadanya masih terasa nyeri, lah agak bingung harus menjawab bagaimana. Kalau ia jawab bahwa ia melihat Sebun Beng juga duduk di dalam warung itu, ia khawatir akan ditertawakan sebagai orang yang sedang bingung. Bukankah Sebun Beng tetap di penginapan ini, bahkan telah berkelahi dengan dirinya dan mengalahkan dirinya? Tetapi lalu siapa orang? Yang persis Sebun Beng yang duduk di warung dan semeja dengan Liu Yook tadi? Beberapa saat Mohawet tidak mampu menjawab. Sementara sikap Liu Yook ternyata tidak mengandung permusuhan sedikitpun. Sambil mengeluarkan kitab bersampul hitam dari bajunya, ia mendekati Mohawet sambil berkata, Bukankah Cuan Mo mengundang aku untuk meminjam kitab ini, menurut kata adikku? Aku sudah datang ke warung itu membawakan kitab ini, tetapi Cuan tidak datang. Nah, inilah kitab itu, terimalah. Mohawet benar-benar kebingungan, malam ini rasanya dia terjerumus ke alam yang asing, bahkan dia mulai meragukan kewarasan otaknya sendiri. Pertama, melihat Sebun Beng di dua tempat sekaligus. Kedua, sikap Liu Yook yang begitu baik, tidak memusuhinya, padahal Liu Yook berhak minta kepada pamannya untuk membunuhnya. Ketiga, Mohawet sudah menyangka bahwa kitab bersampul hitam yang disangkanya kitab berisi ilmu sakti itu akan dipertahankan mati-matian oleh Liu Yook, sebagaimana umumnya yang terjadi di kalangan persilatan, ternyata malah tadi sudah dibawakan oleh Liu Yook ke warung dekat Dermaga, dan sekarang disodorkan kepadanya. Mohawet bingung akan sikap Liu Yook, sebab yang selama ini masuk ke dalam jiwanya hanyalah perkara-perkara permusuhan, kebencian, ambisi setinggi langit buat diri sendiri tidak peduli mengorbankan orang lain, tipu musliat, dan sebagainya. Maka sikap Liu Yook itu benar-benar dipandangnya sebagai sesuatu yang maha ganjil. Tetapi kegarangan matanya tidak tahan menatap mati Liu Yook yang lembut. Liu Yook sudah selangkah di hadapannya, masih dalam sikap menyodorkan buku itu. Mohawet seolah lumpuh, tak mampu bergerak, meskipun dalam hatinya yang keruh muncul setitik niat, alangkah menguntungkan kalau bisa meringkus bocah kacat yang kabarnya sama sekali tidak mampu bersilat ini, dan memaksa sebun beng tunduk di bawah kemauanku. Tetapi kemauan tinggal kemauan, seujung jari pun ia tidak bergerak, tercengkam wibawa Liu Yook yang jauh di luar dugaannya. Chuan Mo, bukankah Chuan menginginkan buku ini? Yang menanggapi kemudian adalah prasangka buruk Mo Hwe, prasangka yang sudah terlalu dibiasakan sehingga menjadi jalan pikirannya sehari-hari, tidak. Aku tidak mau lagi buku ini. Kenapa? Aku berterima kasih kepadamu, anak muda. Karena kau mencegah pamanmu memukul aku. Aku tidak lagi mengingini barangmu. Itulah jawaban Mo Hwe, tetapi sebenarnya dia berbohong, dalam hatinya dia berkata lain, tidak mungkin kitab asli diserahkannya kepadaku dengan kira begini mudah. Ini pasti kitab palsu. Hem, setan pincang, tunggulah saatnya aku mendapatkan buku itu daripadamu. Buku yang asli. Demikianlah jiwa yang sudah diracuni prasangka, maksud baik orang lain pun akan selalu ditanggapinya dengan sikap bermusuhan. Liu Yook menarik nafas dan mengantongi kembali kitab itu. Sementara Sebun Beng bertanya, Ayok, Ahau, jadi orang inikah yang kalian katakan sebagai teman yang akan kalian temui dan kalian pinjami kitab itu? Ahau yang hau sudah menunduk dan takut didamperat pamannya, namun Liu Yook menjawab pamannya dengan tenang. Ya, kau anggap dia sebagai kawan kenapa tidak? Sebun Beng garuk-garuk kepala. Ia sudah berusaha memahami kepribadian Liu Yook dan sudah ada hasilnya sedikit, tetapi masih belum berhasil mengenal sepenuhnya kepribadian keponakannya ini. Masih ada sisi-sisi kepribadiannya yang kelihatan aneh, susah dimengerti orang lain. Orang itu menculik putri gubernur, Sebun Beng mengingatkan Liu Yook. Kita harus menangkapnya dan memaksa kawan-kawannya menukarkan dirinya dengan diri putri gubernur itu. Maaf, Paman, itu jadinya memperhebat permusuhan. Bagaimana kalau kita pakai care antara manusia dengan manusia? Bagaimana? Kita biarkan cuanmu ini pergi, asalkan dia berjanji akan mengembalikan putri gubernur. Kita belajar mempercayai sesama manusia. Itu bagus bukan? Sebun Beng menarik nafas, dalam hatinya dia menggerutui keponakannya itu, bagus gundulmu. Kalau Mohawee hanya sekedar berjanji palsu supaya bisa pergi dari sini, lalu dia ingkar janji tidak mengembalikan nonesan, bukankah pihak kami rugi besar? Orang jahat macam Mohawee, mana bisa dipercaya? Bagaimana, Paman? Maaf, Ayok. Apakah orang Simo itu bisa dipercaya? Janjinya? Barangkali kita harus memberinya kesempatan, bahwa seorang yang paling jahat. Pun ada kalanya tergerak hati kecilnya untuk menunjukkan bahwa dia tidak sejahat yang disangka orang. Mohawee tersentuh hatinya oleh kata-kata Li Uyok, meskipun tetap saja menganggap Li Uyok adalah makhluk langka yang barangkali hanya satu-satunya di dunia. Tetapi dia masih menunggu jawaban Sebun Beng. Sebun Beng bimbang sekian lama, ia menatap tajam-tajam Mohawee seolah-olah mengharapkan matanya bisa menyelidiki setiap lung jiwa Mohawee sejelas-jelasnya, untuk menemukan ada tidaknya kebohongan dalam jiwa Mohawee. Anehnya, dalam jiwa Sebun Beng sendiri seolah ada yang bersuara mendukung gagasan Li Uyok yang amat tolol itu. Bagaimana tanya Sebun Beng kepada Mohawee, maukah kau berjanji untuk membebaskan Nonesan, sebelum kewijankan pergi dari sini? Jawaban Mohawee sungguh di luar dugaan. Cuan Sebun, aku ini orang jahat yang suka berbohong, apakah Cuan akan begitu tololnya mempercayai jawabanku? Misalnya, aku. Katakan bahwa aku akan membebaskan Nonesan, padahal tidak. Jadi seandainya kau jawab bahwa kau akan membebaskan Nonesan, itu jawaban bohong. Benar sahut Mohawee sambil membusungkah dada tanpa gentar. Dan inilah jawabanku yang jujur, terserah mau dipercaya atau tidak, bahwa pihak kami tidak akan membebaskan Nonesan. Bahkan seandainya aku kalian tangkap dan coba kalian tukarkan dengan Nonesan, kalian takkan berhasil. Nonesan akan kami sembelih, kami jadikan korban upacara tahunan menurut kepercayaan kami. Nah, itulah jawaban yang benar. Mau apa kalian? Sebun Beng bangkit kembali kemarahannya, ia sudah mengepalkan tinjunya hendak melangkah melambrak Mohawee, tetapi Liu Yok cepat-cepat menghalangi pamannya. Jangan, Paman. Minggir, Ayok, kamu sudah mendengar sendiri jawabannya yang menantang. Percuma saja kita mencoba berbaik hati dan memberi kepercayaan kepadanya, dan jawaban inilah yang kita peroleh. Dia sudah menanggapi kepercayaan kita, Paman. Sebun Beng melongo. Maksudmu? Dia sudah menjawab dengan jujur. Meskipun seandainya dia mau berbohong, dia akan lolos dari sini. Sebun Beng benar-benar bingung, apalagi ketika Liu Yok mendesak, Paman, biarkan dia pergi sebagai hadiah kejujurannya. Biar orang-orang tahu bahwa kejujuran ada pahalanya. Dia akan menyembelih Puteri Gubernur demi upacara sesatnya. Seandainya dia kita tangkap atau kita bunuh pun, Puteri Gubernur akan tetap dibunuh. Tidak ada gunanya menahan dia di sini, tetapi barangkali ada gunanya memberi kesempatan dia menjadi orang baik. Sementara itu, dari relung jiwanya yang terdalam, suara yang mendukung gagasan Liu Yok itu semakin mengusik Sebun Beng. Karena, bingungnya, Sebun Beng sampai meremas rambutnya sendiri. Sedangkan Muhawe sendiri tidak kalah bingungnya mengikuti jalan pikiran Liu Yok yang terasa asing itu. Liu Yok berkata pula, Aku yakin, Nona San tidak akan disembelih. Ayok, kau ini berbicara seolah-olah kamu ini dewa sesembahannya orang pek, lian kau saja. Jawab Liu Yok kalem, setiap manusia, asal berada di tempat yang semestinya, yang disediakan baginya oleh seng pencipta, kedudukannya bahkan lebih tinggi dari dewa, malaikat, siluman, dan roh-roh lainnya. Muhawe menggeram gusar mendengar kata-kata itu, manusia tak tahu diri, kamu akan dikutuk oleh para Tian Chiang, Panglima Langit, dan para Tian Peng, para jurid langit, untuk ucapanmu yang menghujat roh-roh sesembahan kami itu. Sahut Liu Yok, akulah yang akan mengutuk roh-roh itu, kalau sampai Nona San terluka. Seujung rambut pun, lalu Liu Yok menengadah ke langit yang kelam dan berkata, kalian para Panglima Langit, kalian cuma debu di telapak kakiku dan kalian akan menanggung hukuman yang sangat pedih, apabila mengabaikan ancamanku. Ada pedang dan panah seng pencipta di mulutku. Sebun Beng, Muhawe dan Aoyang Hau tercekam melihat adegan itu. Sebun Beng dan Aoyang Hau selama ini melihat Liu Yok hanya sebagai seorang yang kelewat baik hati terhadap sesama manusia, memilih disakiti daripada menyakiti, belum pernah Liu Yok mengancam sesama manusia dan bahkan senantiasa berusaha menghibur atau membesarkan hati orang lain. Bahkan Muhawe pun dianggap kawan. Tetapi kali ini Liu Yok mengancam begitu garang, dan sasaran ancamannya juga tidak tanggung-tanggung, yaitu makhluk-makhluk halus yang disembah orang pekelian kau dan dipercaya bisa melindungi atau mencelakakan orang. Namun, Liu Yok dengan garang mengucapkan, kalian cuma debu di telapak kakiku. Wajah Muhawe menjadi merah padam. Pikirnya, keajaiban besar kalau sampai bocah ini tidak dikutuk dewa-dewa dalam waktu singkat. Entah disambar petir, entah kena penyakit berat. Sementara itu Sebun Beng telah berkata, Muhawe, aku akan merepotkan diri dengan menahan dan merawat orang macamu. Pergilah. Muhawe memberi hormat. Terima kasih. Tetapi sekali lagi, aku tidak menjanjikan apa-apa. Lalu pergilah Muhawe. Ketika ia melewati Awuyang HOU yang berdiri termangur nangu, ia berhenti sebentar, menekpuk punda Awuyang HOU sambil berkata, Sobat kecil, untuk kebaikan pamanmu, biarlah aku pun membalas kebaikannya dengan sebuah nasihat untukmu. Kalau ingin panjang umur, berhentilah bermain pendekar-pendekaran. Salah-salah bisa mengundang bencana. Awuyang HOU tersipu-sipu kikuk, apalagi saat itu dia masih dalam pakaian gaya pendekarnya. Caping, mantel dan pedang. Namun ia tidak berani berkata apa-apa. Tentu saja ia tidak berani bersikap sebagai orang gagah setelah tahu bahwa yang dihadapinya adalah Mohawie, tokoh nomor satu pek, Lian Kau Sik Tetak Cong. Kalau kemarin malam di warung lagaknya terhadap Mohawie memang wah namun bisa dimaklumi karena saat itu ia benar-benar menyangka Mohawie sekedar seorang pengagum kebesaran keluarga Sebun. Mohawie menghilang di gelapnya malam. Sebun Beng menarik napas, nah, lenyaplah sebuah kesempatan untuk menyelamatkan Nonesan. Liu Yook merasa kata-kata itu bernada menyalahkannya, dia pun menjawab, Paman, aku yakin sikap kita ini membekas dalam jiwanya. Memang kita tidak mengharap dia berubah dalam satu dua hari, tetapi kita selalu berharap dan memberi jalan agar orang yang bagaimanapun jahatnya bisa kembali ke jalan benar. Banyak orang jahat yang sebenarnya ingin bertobat, namun terhalang sikap orang-orang yang sok suci. Mudah-mudahan. Paman tidak apa-apa yang hau mendekat, sambil mengamat-amati pipi Sebun Beng yang kena cakaran Mohawie tadi. Sebun Beng mengusap pipinya. Tidak apa-apa, hanya luka di kulit. Lain kali jangan cari perkara di luaran, beginilah jadinya. Mereka lalu masuk ke kamarnya masing-masing. Sementara itu, Mohawie melangkah di lorong-lorong gelap kota Honking dengan membawa nyeri di dadanya. Kadang-kadang ia berhenti menyandarkan tubuh di tembok untuk mengatur nafas dan mengumpulkan tenaganya, sebelum melangkah kembali. Ia melangkah ke sebuah rumah yang terletak di bagian kota yang sepi, meskipun masih dalam lingkungan tembok kota Honking. Rumah itu juga dikelilingi pohon-pohon besar. Penerangannya sangat sedikit, sehingga di malam hari suasananya menyeramkan. Ke rumah itulah Mohawie menuju. La mengetuk pintunya, lalu menunggu sambil memperbaiki napasnya. Pintu dibuka, seorang lelaki bermuka garang berdiri di ambang pintu sambil membawa lampion jinjing, La terkejut melihat keadaan Mohawie, Chongcu, ketua sekte. Kau terluka. Mohawie cuma mengangguk. Orang itu dengan lampion di tangan kiri, menggunakan tangan kanannya untuk merangkul dan memapah Mohawie melangkah masuk ke rumah yang serba remang-remang itu. Ia menundukan Mohawie di ruang tengah dan bertanya, Chongcu, kau terluka. Siapa yang melukaimu? Mohawie menarik napas. Lukaku tidak parah, jangan begitu gugup. Beri aku waktu untuk memulihkan diri di sini beberapa hari, dan aku akan pulih seperti semula. Sekarang aku ingin tanya kamu. Silakan, Chongcu. Berapa orang-orangmu di kota ini? Kira-kira 30 orang, tetapi 20 orang sudah berangkat untuk mengikuti upacara tahunan menyebelih korban manusia. Jadi tinggal 10 di kota ini. 10 orang yang tinggal itu siapa saja aku lalu Soh Sin Chi, lalu Tong Hwe Eto Jin dan beberapa anak buah biasa. Cukup. Aku ada tugas untuk kalian semua, dengan senang hati, Chongcu. Tugas apa? Siapa yang harus kami bunuh atau culik? Tanya si Muka Garang dengan bersemangat. Pekerjaan seperti membunuh, menculik atau mengguna-guna orang amatlah digemarinya. Moha WM Ngeleng, tidak. Bukan menculik, membunuh atau mengirim kutukan. Tetapi tolong ambilkan teh hangat dulu buat aku. Oh, maaf, Chongcu sampai aku lupa, tergesa-gesa si Muka Garang bernama Un Kim Li yang itu mengambilkan minum. Dia adalah seorang tokoh Pek Lian Kau untuk tingkat cabang Han. King dan sekitarnya masih termasuk golongan Pak Cong, Sekte Utara. Setelah teh hangat terhidang dan Moha WM meneguknya, Moha WM pun menjelaskan perintahnya, saat ini di kota Han King ada tiga orang yang sedang menginap. Mereka terdiri dari seorang paman dan dua keponakan lelakinya. Seng paman bernama Sebun Beng. Ah, Sebun Beng dari Lok Yang yang terkenal itu. Yang baru-baru ini menikahkan putri tunggalnya dengan Wan Lui si Panglima Mancu keparat yang punya hutang darah tak terhingga kepada golongan kita itu. Tajam juga kupingmu. Tentu saja, Chongcu. Sebun Beng sudah menjadi mertua Wan Lui musuh besar kita, maka dia pun sekarang adalah musuh besar golongan kita juga. Benar, bahkan dia bersama kedua keponakannya sedang dalam perjalanan untuk membebaskan putri gubernur Ho Lam. Malam ini dia sedang berada di kota ini. Tetapi aku tidak menyuruh kalian melabraknya secara kekerasan sebab kalian sendiri yang akan digelas jadi bubur dengan tongkat besi Sebun Beng. Un Kim Liang agaknya terlalu bersemangat, sehingga sering-sering menyelah kata-kata ketuanya, apakah Chongcu akan menyuruh kami menggunakan boneka-boneka Tian Peng untuk menyerang mereka, atau ilmu gaib merebut Sukma? Mohawai tetap menggeleng, jawabannya membuat Un Kim Liang hampir-hampir tidak percaya, ilmu-ilmu gaib pun tidak akan mempan terhadap mereka, sebelum kita temukan kelemahan mereka. Ha Un Kim Liang terkejut. Maklum, karena yang paling dibanggakan kaum Pek Lian Kau adalah ilmu-ilmu gaibnya, sedangkan dalam hal ilmu silat mereka serbab pas-pasan, para pemimpin dan pentolan pun tidak ada yang luar biasa. Kini mendengar ketuanya berkata bahwa ilmu gaib Pek Lian Kau tidak mempan, Un Kim Liang jadi penasaran.